Assalamualaikum Sobat Roy Potel, berapa harga kusen aluminium dan kaca? Yah, pertanyaan ini pasti muncul saat kamu berencana akan memasang kusen pintu dan jendela aluminium kaca. Jadi begini Sobat, untuk menaksir biaya pemasangan kusen aluminium kaca, kamu harus tahu dulu ukuran lokasinya, dan ketika sudah mengetahui ukuran lokasi, maka untuk menghitung biaya kusen aluminium dan kaca, misal, dari gambar ini, kita ketahui lebarnya yakni 301 cm, dan tingginya adalah 260 cm, maka kamu bisa menghitung dengan rincian sebagai berikut. 1. Perhitungan kusen aluminium, untuk tiangnya, 2,6 meter dikali 4 batang, hasilnya 10,4 meter, kemudian untuk ambangnya, 3,01 meter dikali 2 batang, hasilnya 6,02 meter, lalu untuk ambang lainnya, 1,055 meter dikali 2 batang, hasilnya 2,1 meter, jadi total volume kusen aluminium menjadi, 18,52 meter. 2. Perhitungan kaca, kaca dihitung dengan perkalian, tinggi dikali lebar, jadi, volume kaca, 3,01 meter dikali 2,6 meter, hasilnya 7,083 meter persegi. Nah, dari perhitungan tadi, selanjutnya kita baru melangkah ke perhitungan harga, namun sebelum itu, hendaknya kita harus memilih warna kusen aluminium dan warna kaca terlebih dahulu, sebab, beda warna dan jenisnya, maka beda pula harganya, dan disinilah kadang-kadang banyak konsumen yang terjebak dengan harga murah tapi rendah kualitasnya. Nah, berikut ini adalah daftar harga kusen berdasarkan jenis dan tingkat harganya. Warna aluminium standar terdiri atas, hitam, coklat, dan silver, diketahui aluminium warna coklat harganya sama dengan aluminium warna hitam. Aluminium warna coklat dan hitam lebih mahal dari aluminium warna silver, selain itu untuk warna lain aluminium seperti aluminium warna powder coating standar seperti merah, biru, krim, dan lain-lain, harganya sekitar 40-50% lebih mahal dari aluminium silver, sedangkan aluminium warna powder coating urat kayu, harganya sekitar 100% sampai 120% lebih mahal dari aluminium silver, berikut adalah jenis atau merek aluminium, jika diurutkan berdasarkan harga mulai dari yang termahal sampai yang termurah. Pertama, YKK, kedua Alkan, lalu Super X, Indal, Aleksindo, Alko, Alkomex, dan yang terakhir, Aluprima, jenis kaca terdiri dari, kaca temperet dan kaca biasa, sedangkan jika diurutkan berdasarkan warnanya, mulai dari yang termahal hingga termurah, terdiri atas, 1. One Way, yakni kaca, jika dari dalam bisa melihat ke luar, dari luar tidak bisa lihat ke dalam, 2. Reflective Stoff Soul, 3. Warna biasa, terdiri dari, biru, hijau, grey, 4. Dark grey atau ribbon gelap, dan yang kelima, kaca polos, bening atau clear, semakin tebal kaca, harganya semakin mahal, ada dua jenis pintu aluminium, yaitu pintu aluminium geser dan pintu aluminium swing, harga pintu aluminium geser sama dengan harga pintu aluminium swing, perhitungan pintu aluminium adalah per unit dan sudah termasuk, rangka pintu, kunci pintu, handle, dan engsel, untuk jendela aluminium, ada dua jenis, yaitu jendela geser dan jendela swing, jendela geser dihitung per buah dengan ukuran standar, tinggi 120 cm, dan lebar 60 cm, sudah termasuk aksesoris. Jendela swing aluminium, biasanya sering disebut jendela casemen. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!